Halo, balik lagi sama kita dua, hari ini kita mau makan Hari ini kita mau makan apa? Hari ini kita mau makan khas Thailand ya Kita masih di Domitoria Malam ini kita mau makan khas Thailand Gimana kelejahatannya? Mari kita, let's go! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi kita pesen satu daging basil ya Bukan daging cincang Bukan daging cincang, daging basil Bisa juga dari ayam, tapi kita pesen yang daging babi Terus disini ada kari hijau Kari hijau Kasnya Thailand Oke, kari hijau ada disini Terus disini ada Haisin Haisin Seafood Seafoodnya khas Thailand Ini pedasnya Kedas Asam Coba Coba Kalau khas Thailand Terus kita coba Ini enak banget ya Wah ini enak banget ya Serang banget Ada pedas tapi tidak ada hasilnya Itu untuk orang itu Yang suka pedas kan Ini udah komen banget Terus Boleh bilang sama Hasilnya Bawa lebih pedas lagi Ini kurang Hei Boleh gilanya Sebenarnya ini tempat Bukan pertama kali kita datang ya Sari kali datang disini makan All the food itu oke Enak banget Terus yang datang sini Kebanyakan Pakai mobil Karena disini harganya Hmm Mahal banget Untuk makanan di tempat kayak gini Untuk bulan harga 200an Satu sayur loh Iya Itu udah termasuk mahal ya Wow Hari hijaunya itu Oh Lemak banget ya Kayaknya itu Cuman Kayaknya kalau ditambah pedas sedikit Ini enak banget Tapi ini udah lemak banget Udah gurih banget Hmm Bagian Hmm Hmm Kalingnya enak banget Enggak Disini sudah yang kari Ini yang kita pesan ini kari hidup Ini ada juga kari merah Hmm Cuma kari merah Kari hidup Udah ada ya kan Sering dipak ya Hmm Yang hijau Hmm Hmm Terus Yang lain Ini kan makan di Thailand kan Nasinya ini Bedar dengan nasi yang biasa kita makan di Thailand Ini beras Thailand Ya Tanya panjangan Kalau berasnya di Taiwan Belet Pendek-pendek Lalu bulat-bulat gitu Makan yang ditawa sih Tepatnya 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 Oke Gimana kesimpulannya Kesimpulannya Seperti yang dilihat Bersih Enak Cuma ada sedikit Perubahan rasa Tapi masih bisa diterima Dari 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 Tiga ini Yang aku kurasa suka Yang Ini Tadi apa nih Aisin Seafood Seafood apa ya Seafood Masak pedas lah Tadi Judulnya sih gitu Seafood masak Masak pedas Itu Yang kedua Kari hijaunya Itu Buri banget Nendang banget Sesuai banget dengan selera Kita Indo Jadi Dikasih nilai Sepuluh Satu sampai sepuluh Ini mah Lapan setengah Kesebilan Cuman Kalau bisa Lebih murah sedikit Seratus sih harusnya Ini karena mahal Lumayan Lalu Gimana Kalau Sipulangku Hmm Yang paling saya suka Setia atau ini deh Itu apa Seafood Masak Pedas ya Ini dia Itu kenapa Enak ya Karena Pedasnya terasa banget Enak Dengan Dan cara dia masak ya Terus Yang kedua Gua pilih yang diisi Daging Suwir Ya Daging apa Daging Daging Cincang Daging Cincang Kemangi Wah Itu Itu Yang paling saya suka Tapi Sayangnya sih Mungkin Chefnya udah ganti Tapi Rasanya masih bisa dikirim Masih Terus Yang ketiga Ya Kari hijau Kari hijau Kari hijau Enak Untuk bagian Dagingnya Gurih Terus Oh Oh Yang kurang sih Kurang pedas ya Kalau dikasih Sikit cabai ya Tapi ini mungkin Karena Taiwan gak bisa pedas Bisa jadi ya Mungkin Karena walaupun dia masakan Thailand kan Tapi dia tetap masuk Di Dada Daerah Soalnya dia disini jualnya Kalau nantai Mabukah orang Ayan Jadi kalau dikasih nilai Satu Sampai Sekuluh Berkasih 8 Terus untuk ukuran harga Kalau harganya lebih Murah dikit Bisa jadi 10 Banyak Porsinya Bilang sikit Tidak Cukup Untuk Kita makan Makan berdua loh Makan berdua 3 sayur Rata-rata Makan berdua disini Paling Murah 350 Untuk Satu orang ya Kalau dua orang ya Lebih kurang 700 Iya Sekitar 200 ribuan lah Paling murah Untuk ukuran disini Di dekat-dekat daerah sekolah Kita sih Ini udah dianggap Mahal Kalau ke kota ya Ini murah Kalau di bagian kota Ini murah Sewanya Sewanya Jadi sesuai harga Tapi Untuk Overall Sama Tempatnya gimana Wah untuk tempatnya sih Terasa Lebih banget sih Makanan di Thailand Tempat Thailand gitu Ya Boxnya sendiri Orang Thailand ya Jadi dibuatnya Seperti tempat Kampung Ria sendiri Hebatnya ya Kita berharap lah Ada restoran Indonesia Yang bisa kayak gini Kalau ada nanti Kita pergi Yang bisa Orang Taiwannya Masuk banyak ya Karena biasanya kita pergi ke Restoran Indo Kebanyakan orang Indo ya Soalnya Dia bukannya sih Kedai lah Bukan restoran Ya Ini khusus jualan Khusus jualan Restoran Ya Jadi kalau kita ketemu Restoran Indo Ada yang tahu Ada yang tahu boleh COVID-nya Oke Sampai disini Terima kasih Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax